Apa itu mesin pendobrak? Mesin pendobrak atau battering ram adalah alutsista militer kuno yang difungsikan untuk mendobrak atau menghancurkan tembok dan gerbang kota musuh. Menurut Vitruvius, seorang arsitek sipil dan insinyur perang Romawi mengatakan bahwa tokoh yang pertama kali menciptakan alutsista mesin pendobrak adalah Seras dari Republik Kartago. Vitruvius juga menulis buku yang berjudul The Arsitektura dan disitu ia menulis ciri-ciri mesin pendobrak karya Seras, yaitu memiliki kanopi dengan roda yang terbuat dari kayu, dengan pendobrak digantung di dalamnya. Namun, alutsista ini bergerak sangat lambat sehingga dia menyebutnya Testudo yang berarti kura-kura. Alutsista ini juga menjadi salah satu alutsista pengepungan yang sering digunakan oleh berbagai kerajaan di masa kuno. Tetapi, sejak adanya penemuan senjata bubuk mesiu, alutsista ini dianggap usang dan lambat laun ditinggalkan.